Misteri Pulau Neraka Jilid 36. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, kedua orang gadis itu sudah lari meninggalkan tempat itu dengan wajah bersemu merah. Sebab dari ucapan tersebut, segera diketahui bahwa Oh Put Kui telah mendengar pula pembicaraan mereka berdua. Tak heran kalau mereka segera lari karena jengah. Wan Simpeng memang sebuah gedung yang amat besar, lebar dan megah. Pada ruangan berlapiskan batu hijau yang tingginya mencapai 3 kaki dan luar mencapai 10 kaki itu sudah disiapkan 3 buah meja perjamuan. Setiap meja perjamuan hanya diperuntukkan 4 orang. Pada meja pertama ditempati Oh Put Kui, Kiao Hui Hui, Nyo Siausian serta Lianteng. Pada meja kedua ditempati si nyonya petani dari Lamuan Kugiyokun, perempuan cerdik dari ruang barat Leng Sengeluan, si Tabib Sakti Angyoksu serta seorang gadis cantik berbaju merah. Pada meja ketiga ditempati oleh si kakek pencari kayu dari Bukit Utara Siang Kipia, Panji Sakti Pencabutnya Wakubunwi, Hakim Sakti Hitam Putih Pakunjian serta seorang kakek Toosu berbaju warna hitam. Setelah menempati kursi masing-masing, Bibiliang pun memperkenalkan jago-jagonya satu persatu kepada Oh Put Kui. Baru setelah diperkenalkan Oh Put Kui mendapat tahu setelah gadis cantik berbaju merah itu tak lain adalah Kot Jiu Tong Cu Si Cui Siong seorang gembong iblis yang angkat nama bersama-sama raja wilayah Biao Ibon Lem. Sebaliknya Toosu berbaju hitam itu merupakan seorang tukang ramal yang amat termasuh namanya dalam dunia persilatan, ia lebih dikenal orang sebagai si tukang ramal setan tujuh bintang lihang siang. Kehadiran Kot Jiu Tong Cu Si Cui Siong tak sampai mengagetkan Oh Put Kui, namun kehadiran si tukang ramal setan lihang siang dalam gedung Sian Hang Hu tersebut benar-benar sangat mengejutkan Oh Put Kui. Sekalipun lihang siang terkenal sebagai si tukang ramal setan, tapi orangnya justru jujur dan gerak-geriknya lurus. Ia segera menaruh curiga kalau kehadiran kakek ini pun ada sangkut prautnya dengan Beng Ho Sian Su, sehingga tanpa terasa ia perhatikan kakek itu beberapa kejap. Akan tetapi lihang siang sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah tertawa hambar, Oh Put Kui segera menjura kepada para jago dari gedung Sian Hang Hu itu sambil katanya, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi aku si Oh dapat bertemu muka dan berkenalan dengan para ciampu di tempat ini hari ini. Belum sampai pemuda itu menyelesaikan katanya, Lian Peng segera menukas, Oh Kong Cu adalah ahli waris dari Tian Liong Sen Cheng, sebutanmu itu tak berani kami terima. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. Nama besar Kong Cu sudah terkenal di seantro dunia persilatan, merupakan suatu kebanggaan bagi kami hari ini dapat menjamu Kong Cu dalam gedung Sian Hang Hu. Belum selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak dari depan pelataran gedung Sian Hang Hu telah muncul seorang lelaki kekar yang memasuki ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Lelaki kekar ini merupakan salah satu di antara jago pedang pengawal gedung, tanpa suatu peristiwa yang gawat, mustahil lelaki itu akan munculkan diri dengan langkah yang begitu terburu-buru. Tidak heran kalau Lian Peng jadi amat terperanjat setelah menyaksikan kemunculan orang ini. Kontan saja perkataan yang belum selesai diutarakan itu segera terhenti sampai di tengah jalan. Cepat-cepat si panji sakti pencabut nyawa Kubunwi melompat bangun seraya membantah, majikan sedang menjamu tamu di ruangan ini, ada urusan apa kau datang dengan gelagapan dengan wajah kaget bercampur gelisah lelaki kekar itu membisikkan sesuatu di sisi telinga Kubunwi, dan paras muka si panji sakti pencabut nyawa pun segera berubah hebat. Sementara itu Lian Peng telah berhasil mengendalikan perasaannya yang bergolak, pelan-pelan dia bertanya, Ada urusan apa saudaraku dengan langkah cepat Kubunwi melangkah masuk ke dalam ruangan, lalu sahutnya lirih, Ban Sik Tong serta Liok Jin KHI telah datang berkunjung dan mohon bertemu dengan langkah cepat Kubunwi melangkah masuk ke dalam ruangan, lalu sahutnya lirih. Ban Sik Tong serta Liok Jin KHI telah datang berkunjung dan mohon bertemu mula-mula Lian Peng nampak agak tertegun sehabis mendengar kata-kata tersebut menyusul kemudian dengan wajah penuh senyuman serunya kepada Kubunwi, Saudaraku, cepat kau keluar lebih dulu, katakan kalau aku akan menyambut sendiri kehadiran mereka Kubunwi nampak tertegun, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera beranjak pergi dari situ. Dalam pada itu semua jago yang hadir dalam ruangan tersebut sama-sama menunjukkan rasa kaget bercampur tertegun, masing-masing dengan kening berkerut mengawasi wajah Lian Peng tanpa berkedip. Sambil tersenyum Lian Peng segera berkata kepada Oh Putkui, Oh Kong Chu, sungguh tak disangka gedung kami telah kedatangan tamu agung lagi, benar-benar suatu kebanggaan berganda buat kami. Orang tua Siban ini lebih dikenal umat persilatan sebagai kakek latah awet muda, berbicara soal tingkatan dia masih setingkat dengan para lociampu yang berusia 120 tahunan ke atas, bagaikan sengaja tak sengaja dia telah membeber asal-usul dari kakek latah awet muda tersebut kepada Oh Putkui, kemudian baru beranjak dari tempat duduknya dan maju ke pintu luar. Padahal Oh Putkui yang menyaksikan tingkah lakunya itu justru merasa amat kegelian dalam hatinya. Lociampu ini memang sangat menyenangkan hati, rupanya mereka sudah memperhitungkan waktu bersantap secara tepat, sehingga muncul tepat pada waktunya, Nyol Siausian segera melontarkan pula sekulum senyuman kepada Oh Putkui. Hingga kini Oh Putkui belum mengetahui bagaimana sandiwara kakek latah awet muda selanjutnya, apakah dia akan berlagak tidak kenal dengannya ataukah berlagak sudah kenal. Karena itu dia kuatir bila senyuman dari Nyol Siausian tersebut segera akan menimbulkan persoalan yang tak diinginkan, sebab itu cepat-cepat dia berkata kepada gadis itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Nonasian, apakah kau kenal dengan kakek latah awet muda biarpun orangnya polos dan bersifat kekanak-kanakan, kecerdikan Nyol Siausian terhitung mengagumkan. Dari perkataan Oh Putkui, ia segera menyadari akan kesalahannya. Karena itu ujarnya setelah tertawa terkekeh-kekeh, Oh To'ako, aku pernah satu kali bertemu Muka dengan dia orang tua, Oh benar orang tua ini betul-betul bersifat ketolol-tololan persis seperti anak kecil, belum habis perkataan itu diutarakan, dari arah pelataran Muka sudah kedengaran kakek latah awet muda berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Haaah, bagus, bagus sekali. Kebetulan sekali aku lagi lapar, Nonalian, jangan-jangan kau mempunyai kepandayan untuk meramalkan hal yang bakal terjadi sehingga telah mempersiapkan meja perjamuan, jamuan untuk menantikan kedatanganku. Waah, kalau begitu aku juga jadi malu sendiri, di tengah pembicaraan tersebut, kakek latah awet muda melangkah masuk ke dalam ruangan. Lian Peng mengikuti di belakangnya. Sedangkan pengemis Pikun Lyok Jin KHI serta Kubunwi mengikuti di belakang kedua orang itu. Pada saat itulah Lian Peng telah berebut maju lebih dulu sambil serunya lantang, bantua, silahkan duduk di kursi utama dengan mata melotot besar kakek latah awet muda memperhatikan sekejap sekitar ruangan, lalu sambil tertawa berjalan menuju ke bangku di sisi Oh Put Kui. Lian Peng segera mengikuti pula di sisinya. Sedangkan pengemis Pikun Lyok Jin KHI bersama Kubunwi berada pada meja perjamuan ketiga. Setelah mengambil tempat duduk, Kakek latah awet muda segera menengok sekejap ke arah Oh Put Kui sambil menegur, Hei anak muda, rupanya kau juga telah datang mendengar teguran itu. Oh Put Kui tahu kalau si kakek latah awet muda tidak bermaksud berlagak tak kenal, sudah barang tentu dia pun tak bisa berlagak pilon terus. Cepat-cepat sahutnya, Bantua, Boampua sendiri juga baru datang semalam mendengar itu kakek latah awet muda tertawa terbahat-bahat, Ha-ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha Bagus sekali, nona lianku kira si tukang Ramal setan lihongsi yang telah membuat ramalan bagimu sehingga mengetahui kedatanganku dan kasihapkan perjamuan lebih dahulu, ternyata dugaanku keliru besar, jadi kalian sedang menyelenggarakan perjamuan bagi bocah muda itu, kau orang tua memang gemar menggoda, cepat-cepat lian peng tertawa paksa. Kakek latah awet muda segera berpaling ke arah Oh Putwi dan serunya keras-keras. Hei anak muda, agaknya mukamu jauh lebih besar dariku, siapa suruh kau tak datang sehari lebih duluan, sahut Oh Putwi sambil tertawa. Kakek latah awet muda kontan saja melotot besar, bocah muda, siapa bilang aku tak ingin cepat-cepat datang kemari? A-A-A-A-I-I, gara-gara mesti membantu orang lain untuk menambah tenaga dalam, akibatnya aku jadi kehilangan banyak tenaga dan tak sanggup berjalan kelewat cepat, bantua, bagaimana kalau kau jangan banyak bicara lebih dulu kenapa tak boleh banyak bicara? Kau hendak memerontak H-A-A-A? Bukan begitu, maksudku lebih baik minumlah arak lebih dulu kata pemuda itu sambil tertawa. Betul, kita mesti minum arak lebih dulu, seraya berkata dia lantas mengangkat cawan arak dan meneguk isinya sampai habis. Dengan sangat berhati-hati sekali dan wajah penuh senyuman lian pemenemani dari samping. Sebaliknya beberapa orang jago dari Sian Hang Hu justru sama-sama berkerut kening. Rencana yang telah mereka persiapkan masak-masak, akhirnya harus berantakan dengan kehadiran kakek latah awet muda yang sama sekali tak terduga sebelum ini. Terutama sekali kubunwi, saking gelisahnya dia sampai menghela nafas berulang kali. Se telah meneguk tiga cawan arak, kakek latah awet muda baru berkata kepada Nyo Siausian sambil tertawa. Hei budak cilik, suhumu menyuruh aku sampaikan kepadamu, jika tiada persoalan yang luar biasa, dalam dua tahun mendatang kau tak usah pergi mencarinya. Nyo Siausian jadi tertegun. Bantua, apakah belakangan ini suhu tak akan kembali ke Bukit Kunlun entahlah, asal kau menuruti perkataannya itu sudah cukup lian pengsegera menimbrung pula sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sian Ji, bila sini tak maui dirimu lagi, sudah pasti dia mempunyai alasan tertentu. Selama banyak tahun belakangan ini kau jarang sekali berdiam di rumah sampai setengah tahun. Kenapa tidak kau manfaatkan kesempatan ini untuk berdiam lebih lama lagi di rumah cepat-cepat Nyo Siausian menggelengkan kepalanya berulang kali. Katanya, Bibi, anak Sian cuma khawatir kalau suhu enggan berjumpa lagi dengan diriku. Tidak mungkin katalian peng sambil tertawa. Kemudian sambil berpaling ke arah. Bantua, dia menambahkan. Bantua, dimanakah kau telah bersuah dengan sini di Ibu Kota, tapi ia sudah bersiap-siap hendak berangkat keluar perbatasan? Bantua, ada urusan apa suhu hendak pergi keluar perbatasan selanya O Siausian. Untuk menjenguk seorang sahabatnya Oha, dia pasti pergi menengok tosu bungkuk dari soatnya, Tianhian Chinjin, tiba-tiba Lian Peng menyelah sambil tertawa lebar. Belum tentu selah kakek latah awet muda dengan kening berkerut kencang. Kecuali Tianhian Chinjin seorang, teman mana lagi di luar perbatasan yang pantas disambang isini? Bantua, aku rasa dugaan boampu pasti benar padahal apa yang diduganya memang benar. Kakek latah awet muda segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 nona Lian, kau memang hebat. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba serunya pula kepada si pengemis pikun, pengemis kecil, mana kertas surat itu. Cepat bawa kemari Oha Putkui yang mendengar perkataan tersebut segera berkerut kening, dia tak tahu permainan setan apalagi yang hendak dilakukan kedua orang tua tersebut. Sementara itu pengemis pikun Liokjin KHI telah mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan dilontarkan ke arah kakek latah awet muda sambil serunya, nah, sebutlah, secepat kilat kertas itu meluncur ke hadapan kakek latah awet muda. Sebenarnya Oha Putkui ingin menghadang kertas surat itu di tengah jalan tapi dia pun khawatir hal tersebut akan menyinggung perasaan kakek ban sehingga niat tersebut kemudian diurungkan. Dalam waktu singkat kertas surat itu sudah terjatuh di tangan kakek latah awet muda, nona Lian, tahukah kau apa maksud kedatanganku kemari katanya kemudian. Dari pertanyaan tersebut, Lian Peng segera mengerti bahwa maksud kedatangan si jago tua tersebut tentu ada hubungannya dengan isi surat tersebut. Dengan senyuman yang tenang dia berkata kemudian, apakah kau orang tua bukan kemari untuk bermain betul, betul. Aku memang datang untuk bermain, cuma saja, tiba-tiba kakek itu berkerut kening, kemudian melanjutkan, nona Lian, pemandangan manakah dalam gedung Sian Hong Hau yang paling indah. Lian Peng hanya tersenyum tanpa menjawab, sebaliknya Nyo Siau Sian telah berseru sambil tertawa, bantua. Oh to aku mengetahui dengan jelas pemandangan alam yang terindah di dalam gedung ini, Lian Peng segera mengerutkan dahinya. Setelah mendengar ucapan tersebut. Sedangkan kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 sudah kau dengar perkataannya anak muda sudah oh put kui tertawa. Kalau sudah mendengar, ayohlah diutarakan pemandangan alam di kebun Cai Hongan paling indah, apakah seluruh kebun bunga itu sangat indah? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak oh put kui, segera ujarnya sambil tertawa, kalau bicara soal keindahan alam, maka seluruh kebun Cai Hongan paling indah, tapi kalau berbicara soal keheningan, maka loteng sengsim lo itu merupakan tempat paling terpencil dan hening. Hei, dari mana munculnya loteng sengsim lo itu seru kakek latah awet muda sambil menggeleng. Di dalam kebun Cai Hongan terdapat sebuah pembangunan loteng yang bernama sengsim lo ya kakek latah awet muda segera berpaling ke arah lian peng sambil serunya, nona lian, benarkah apa yang diucapkan bocah muda ini benar lian peng terpaksa tersenyum. Kembali oh put kui menyela, bantua, kau jangan membicarakan keindahan alam lebih dulu, toh kedatanganmu kemari adalah untuk bermain, kalau begitu kau pasti akan berpesiar pula di seluruh kebun Cai Hongan tersebut. Kemudian setelah berhenti sejenak, kemudian katanya, lantas apa sih kegunaan kertas surat yang berada di tanganmu itu mendengar perkataan itu kakek latah awet muda segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak, Haaah, anak muda, kertas ini tak ternilai harganya. Kau maksudkan surat cek dari bang YAA boleh dibilang demikian, kata kakek latah awet muda sambil tertawa, cuma uang tersebut hanya boleh diambil di suatu tempat saja, sedangkan jumlah terserah pada kemauanku sendiri. Haaah, masa ada cek semacam ini di kolong langit teriak Oh Put Kui tak percaya. Jadu kau tak percaya. Sejak tadi Oh Put Kui sudah tahu kalau di balik kertas yang berada di tangan kakek latah awet muda mempunyai hal-hal yang luar biasa, karena itu untuk menggelitik perasaan para jago dari Sian Hang Hu, dia sengaja sambil tertawa, tentu saja Bu Ampua tidak percaya, Coba kau tanyakan saja kepada setiap orang, mereka pasti tak ada yang percaya, baik aku akan bertanya kepada orang lain seru kakek latah awet muda penasaran. Ia pun berpaling ke arah Lian Peng Seraya bertanya, Nona, percayakah kau waktu itu perasaan Lian Peng benar-benar merasa tak tenteram, padahal kekatnya dia tak tahu apa maksud tujuan kakek latah awet muda yang sesungguhnya, tapi dia pun tak bisa membungkam diri belaka. Terpaksa katanya kemudian, sebenarnya Bu Ampua sendiri pun kurang percaya, tapi setelah kertas tersebut berada di tangan kau orang tua, apa boleh buat tak bisa tidak harus percaya juga, jadi tegasmu desak kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak. Aku percaya penuh dengan perkataan dari kau orang tua, kau percaya yaa, Bu Ampua percaya kakek latah awet muda segera menyodorkan kertas tersebut kehadapannya dan berkata sambil tertawa tergelak, jika percaya silahkan kau melihatnya sendiri, Lian Peng tertawa cekikikan, diterimanya kertas itu dan katanya kemudian, kau orang tua memang suka bergurau. Namun secara tiba-tiba paras mukanya berubah hebat dan perkataan yang belum selesai diutarakan itu segera terhenti sampai di tengah jalan, kertas tersebut telah membuatnya tertegun. Sementara itu kakek latah awet muda telah berseru kembali sambil tertawa tergelak, bagaimana? Berapa besar nilainya pertanyaan yang diajukan olehnya ini segera membuat toh putkui yang mendengarkan menjadi tertegun. Sebaliknya para jago dari gedung Sian Hang Hu sama-sama dibuat gelagapan. Sebab mereka tak tahu persoalan apakah yang membuat paras muka bibilian mereka berubah muka, bahkan tangannya yang memegang kertas itu pun kelihatan gemetar keras. Setelah tertegun beberapa saat Nyo Siao Sian bertanya, Bantua, sebenarnya tulisan apa sih yang tertera di atas kertas tersebut? Kakek latah awet muda tertawa keras, mengapa kau tidak membacanya sendiri? Budak mendengar itu Nyo Siao Sian benar-benar berusaha melongok isi surat tersebut. Tapi sayang dia tak sempat melihatnya. Sepasang tangan lian peng secepat sambaran kilat telah meremas kertas itu sehingga hancur lebur dan berceceran di atas tanah. Dengan wajah berubah Nyo Siao Sian segera berseru, bibi lian, kau, sikap lian peng sangat tenang, setelah tertawa hambar katanya pelan. Anak Sian, persoalan ini tak ada sangkut pautnya denganmu, lebih baik tak usah kau tanyakan. Sesudah berhenti sejenak, kembali katanya kepada si kakek latah awet muda, Bantua, kau orang tua benar-benar seorang yang mengetahui akan segala galanya, kakek latah awet muda tertawa keras. Haa, 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 sesungguhnya aku memang seorang yang mengetahui akan segala galanya, nona lian, apakah transaksi ini bisa dilaksanakan lian pengikut tertawa terkekeh-kekeh, Bantua, aku adalah si pembeli, tolong tanya apakah masih ada kesempatan begitu untuk menawar nona. Belum pernah aku melakukan transaksi seperti saat ini atau dengan perkataan lain hari ini adalah hari yang pertama, jika kau masih mencoba menawar. Bukankah hal ini sama artinya hendak merusak emas kulian peng tersenyum, kalau begitu hargamu tak bisa ditawar-tawar lagi dengan mengandalkan namaku selama seratus tahun, jangan harap ada yang bisa mengajukan tawaran kepadaku. Lian pengampak termenung sambil berpikir sejenak, akhirnya dia berseru, baiklah, aku menerima transaksi jual belimu itu haa, 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 sungguh tak nyana kau mempunyai jiwa gagah seorang lelaki sejati. Setelah tertawa keras tiba-tiba dia berpaling ke arah pengemis pikun dan serunya, Hei, pengemis cilik, siapa yang menang aku benar-benar menderita kekalahan secara mengenaskan, keluh si pengemis pikun sambil bermuram durja. Tampaknya kakek latah awet muda merasa gembira sekali menyaksikan sikap pengemis pikun yang bermuram durja tersebut. Dia mengeringitkan alis matanya lalu tertawa terkekeh-kekeh, serunya lagi, pengemis cilik, kau jangan mencoba untuk mengingkar janji, boampu tak berani, sahup pengemis pikun sambil menghela napas panjang. Kembali kakek latah awet muda tertawa tergelak, asal kau tahu hal ini, itu sudah cukup. Kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba kakek itu berpaling kepada Oh Put Kui sambil katanya, Anak muda, tentunya kau ingin secepatnya mengetahui obat apakah yang sebenarnya ku jual dalam cukup-cuk puku sesungguhnya Oh Put Kui memang sudah dibuat kebingungan setengah mati oleh tingkah laku kakek latah awet muda yang sangat tidak dimengerti olehnya. Mendengar pertanyaan tersebut, dia tertawa hambar, sahutnya. Bila kau orang tua bersedia untuk memberi keterangan, sudah barang tentu boampu akan mendengarkan pula dengan senang hati, anak muda, tak nyana kau pandai sekali mengendalikan perasaan. Dalam kesempatan itu Lian Peng telah berkata secara tiba-tiba sambil tertawa, Bantua, sekarang transaksi di antara kita telah jadi, aku harap kau orang tua jangan membicarakan persoalan tersebut dalam perjamuan sekarang, tentunya kau tidak merasa keberatan bukan? Kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 boleh saja tidak membicarakan persoalan tersebut untuk sementara waktu, tapi Nona, berkilat sorot metu kakek itu, lalu setelah mendengus dingin dengan wajah aneh dia melanjutkan, Apabila kau berani mempersiapkan segala perbuatan dan tindak tanduk yang merugikan diriku, jangan salahkan aku bila tidak akan memegang janji nantinya sehingga bersikap tidak sungkan kepadanya tentu saja, tentu saja. Nah Bantua, terimalah hormatku dengan secawan arak ini, bagus sekali, aku akan meneguk dulu arak kehormatanmu ini, seusai berkata, dia segera meneguk isi cawannya sampai habis. Dalam pada itu, Chong Hu Hoat dari gedung Sian Hang Hu, si panji sakti pencabutnya Wakubunwi benar-benar merasa cemas bercampur gelisah. Ia tak tahu transaksi jual-beli apakah yang sesungguhnya telah dijalin antara Lian Peng dengan kakek latah awet muda, mahluk tua yang berilmu silat sangat lihai itu. Dia pun berusaha untuk mengorek keterangan dari mulut pengemis pikun. Sayang sekali pengemis pikun pun bertindak amat cerdik, tak sepatah katapun dia singgung persoalan tersebut. Dalam keadaan begini kubunwi benar-benar mati kutunya, sudah barang tentu dia pun tak berani memaksa pengemis pikun untuk buka suara, sebab bukan saja di situ hadir wahput kui, bahkan kakek latah awet muda yang disegani pun berada pula di sana. Sebagai seorang yang cerdik tentu saja Lian Peng juga mengetahui akan ketidaktenangan kubunwi, tapi dia sendiri tak bisa menyampaikan berita tersebut secara diam-diam. Bayangkan saja kakek latah awet muda berada di situ, betapapun besar nyalinya, tak nanti ia berani mencoba untuk bermain setan di hadapannya. Kelihatan sekali si kakek latah awet muda merasa gembira tak terkirakan, dia tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Entah sedari kapan ohput kui telah mengangkat pula cawannya untuk menemani orang tua itu minum arak. Sebaliknya Nyo Siausian dengan berkerut kening mengawasi Lian Peng tanpa berkedip. Tiba-tiba saja dia menaruh kecurigaan yang teramat besar atas kertas surat yang berada di tangan kakek latah awet muda tadi, dia merasa bahwa Lian Peng telah merahasiakan suatu masalah besar di dalam gedung tersebut dan belum pernah menyinggung di hadapan mukanya. Mendadak saja dia merasa dirinya seolah-olah seorang luar yang tak tersangkut dengan urusan tersebut. Dia seperti merasa bahwa tempat ini bukan rumahnya dan dia bukan termasuk salah seorang anggota dari kelompok orang-orang tersebut. Perasaan sedih, terhina tertinggal segera mencekam dan meliputi seluruh perasaan Nyo Siausian. Tanpa disadari butiran air mata pun jatuh bercucuran membasai pipinya. Kiao Hui Hui menghela nafas pula dengan gelisah, dengan pandangan memohon dia mencoba mencegah gadis tersebut melampiaskan nafsunya, sebab dia tahu apa yang terjadi sekarang barulah suatu permulaan, ia tak ingin kemarahan gadis itu membuat terbengkalainya masalah besar tersebut. Untuk saja Nyo Siausian dapat mengendalikan diri dan akhirnya tidak sempat mengumbar hawa nafsunya. Mendadak si tukang ramal setan lihang Sian bangkit berdiri, lalu serunya, Ban Lociampua, Boampua dapat meramalkan isi surat yang berada di tanganmu itu ucapannya benar-benar merupakan suatu kejutan yang menggemparkan seisi ruangan. Sementara semua orang mengalihkan sorot metu serta perhatiannya ke wajah orang itu, hampir semuanya mengawasi dengan penuh pengharapan, rasa gelisah dan tak tentram. Pelan-pelan kakek latah awet muda meletakkan cawan araknya ke atas meja, kemudian katanya sambil tertawa, Benarkah kau dapat menebak isinya benar, Boampua dapat menebaknya sahut lihang Sian sambil tertawa. Kakek latah awet muda segera tertawa dan manggut-manggut, katanya kemudian, Tak ada salahnya coba kau sebutkan, lihang Sian tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Lian Peng lalu bertanya, Nona Lian, bolahkah aku mengutarakannya keluar paras mu? Kalian Peng berubah menjadi dingin dan kaku bagaikan es, segera tukasnya. Bukankah sudah ku katakan sejak tadi, selama perjamuan ini berlangsung, siapapun dilarang untuk membicarakan kembali masalah tersebut, lihang Sian segera tertawa. Bantua, katanya kemudian. Berhubung Nona Lian tidak setuju, terpaksa ku telan kembali kata-kataku tadi ke dalam perut kakek latah awet muda tertawa keras, ya, memang lebih baik kau telan kata-katamu itu di dalam perut tanya-jawab yang barusan berlangsung sudah jelas memberi pertanda yang cukup jelas bagi Oh Put Kui. Secara tiba-tiba saja dia mendapat kesan bahwa 80% lihang Sian merupakan salah seorang komplotan dari Bong Ho Sian Su, manusia yang diselundupkan ke situ seperti juga halnya dengan si kakek pencari kayu dari Bukit Utara. Di samping itu dia pun dapat merasakan betapa besarnya daya tekanan yang dihasilkan oleh kertas surat dalam cekalan kakek latah awet muda tadi, sedemikian besarnya sampai bisa membuat Lian Peng tak berkutik sama sekali. Tapi persoalan apakah yang bisa mendatangkan daya tekanan sedemikian besar terhadapnya? Setelah mempertimbangkannya masak-masak, akhirnya Oh Put Kui berhasil mengambil tiga kesimpulan. Kesatu, menyingkap sekitar teka-teki kematian Nyo Tianui yang palsu. Kedua, membongkar intrik busuk lawan yang menyekap penggian Koai Kek Lan Chin Sui dalam penjara kematian. Ketiga, bisa jadi kakek latah awet muda meminta kepada semua anggota Sian Hang Hu agar mengundurkan diri dari dunia persilatan dan selanjutnya tidak melakukan segala perbuatan yang merugikan lagi bagi umat persilatan. Tapi dalam kenyataannya Oh Put Kui telah salah menduga, dia tidak menyangka kalau tindakan dari kakek latah awet muda sesungguhnya jauh lebih hebat dan lebih memusinkan orang. Di atas kertas mana kakek latah awet mudah hanya menuliskan beberapa kata yang berbunyi demikian, menggunakan nyawa setan Nyo Tianui untuk ditukar dengan keluarnya si Jenggot Lan dari penjara, diancam dengan keselamatan jiwa suaminya tidak mengherankan kalau Lian Peng segera dibuat gugup, gelagapan dan sangat tidak tenang. Di kala perjamuan telah berlangsung mencapai setengah jalan, Lian Peng makin dapat mengendalikan perasaannya, dia nampak jauh lebih tenang dan mantap. Tiba-tiba ujarnya kepada Oh Put Kui sambil tertawa, Oh Kong Chu, dengan kepandaian silatmu bukan saja kau termasuhur di seantara dunia persilatan, bahkan pernah pula mendatangi pulau neraka, kegagahanmu itu membuat kami semua orang-orang dari Sian Hang Hu merasa kagum, Bibi Lian terlalu memuji kata Oh Put Kui sambil tertawa. Lian Peng tidak memperdulikan sikap merendah dari pemuda itu, kembali dia berkata, Oh Kong Chu, baik aku pribadi maupun segenap sahabat dari gedung Sian Hang Hu sangat berharap bisa menyaksikan kehebatan dari Kong Chu itu, entah bersediakah Kong Chu untuk mendemontrasikan kemampuanmu itu di ruang Wan Sim Teng ini? Di dalam perkiraan Oh Put Kui, dengan hadirnya kakek latah awet muda maka rencana si kakek pencari kayu dari bukit utara Sian Kipia yang ingin mencoba kepandaian silatnya pun turut diurungkan. Siapa disangkalian Peng justru mengajukan juga usul tersebut? Untuk berapa saat lamanya dia dibuat bimbang dan tak tahu mesti menyanggupi ataukah harus menampik. Sementara dia masih termenung dengan wajah kebingungan, Sian Kipia telah bangkit berdiri seraya berkata, Oh Siaw Hiap, aku yang tua Sian Kipia ingin sekali menemani Siaw Hiap untuk melepaskan otot-otot badan Aku tahu Sian Kipia adalah seorang tokoh termasuhur dari luar perbatasan, tak berani kuiringi keinginanmu itu, sahutah Put Kui cepat-cepat dengan kening berkerut. Haaah, 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 apakah Oh Siaw Hiap tak sudi menemani aku bila siang tua memang begitu tertarik denganku, sudah barang tentu aku akan mengiringi keinginanmu itu, dia segera bangkit berdiri dari tempat duduknya, kemudian kepada Lian Peng katanya sambil tertawa, Bibi Lian, terpaksa aku harus memperlihatkan kejelekanku, untuk itu harapkah sudi memaafkan, tanpa menunggu jawaban dari Lian Peng lagi, dia maju ke tengah ruangan dengan langkah lebar. Dalam pada itu si kakek pencari kayu dari bukit utara Sian Kipia telah meloloskan kampak pendeknya yang besar dan berwarna hitam berkilauan itu dari pinggangnya, dia sudah menanti dengan senyum di kulum. Melihat lagak orang tua itu, di dalam hati kecilnya Oh Put Kui tertawa geli, pikirnya, tampaknya siang tua memang pandai amat bersandiwara tapi di luarnya dia berseru agak kaget, siang tua, apakah kita harus menggerakkan senjata tajam Sian Kipia tertawa tergelak, haaah, 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 semua kepandayan andalanku terletak pada permainan kampak pendek ini, jika Oh Siow Hiapenggan menggunakan senjata, bukankah hal ini sama artinya ingin memberi kejelekan kepadaku dengan kening berkerutoh Put Kui tertawa, sayang seribu kali sayang, pedang karatku itu tak boleh bertemu dengan orang, begini saja, kau orang tua tetap mempergunakan kampakmu. Sedang aku biar melayani dengan tangan kosong saja, tentunya kau tidak merasa keberatan bukan tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mati si kakek pencari kayu dari bukit utara Sian Kipia, serunya kemudian setelah tertawa tergelak, Lote, kalau begitu kau terlalu memandang enteng kemampuanku, di hati kecil Sian Kipia memang muncul perasaan tidak percaya terhadap kemampuan lawan. Dia cukup yakin akan permainan kampaknya ini, sudah hampir lima puluhan tahun dia memperdalami kepandayan tersebut, padahal cuma beberapa gelintir manusia saja yang dapat mendadapi permainan kampaknya sebanyak seratus gebrakan. Tapi sekarang Oh Put Kui bermaksud menfhadapinya dengan tangan kosong belaka, Sian Kipia segera menganggap tindakan yang dilakukan si anak muda tersebut terlalu latah dan ceroboh. Dalam pada itu Oh Put Kui telah berkata lagi sambil tertawa, Sian Tua, aku masih berkeyakinan dapat menanggulangi keadaan tersebut, harap kau tak usah gelisah atau cemas Sian Kipia segera mempersiapkan kampak pendeknya, lalu katanya sambil tertawa tergelak, Lote, tentunya kau tak akan memaksa aku untuk turun tangan lebih dulu bukan? Oh Put Kui tersenyum. Dia tahu, menurut aturan dia memang harus turun tangan lebih dahulu. Oleh sebab itu dalam senyumannya dia segera melepaskan sebuah bacokan kilat ke depan. Hilang lenyap senyuman di ujung bibir Sian Kipia, diam-diam hatinya merasa terperanjat. Dari ayunan telapak tangan lawan, dia dapat merasakan betapa dasyatnya tenaga serangan yang terselip di baliknya. Cepat-cepat dia mengayunkan kapak pendeknya sambil mendesak maju ke muka, memanfaatkan peluang yang ada dia melepaskan sebuah serangan balasan. Oh Put Kui segera mengayunkan sepasang telapak tangannya secara berangkai, beruntun dan melancarkan tiga buah serangan gencar. Terpaksa Sian Kipia harus memutar kapaknya sedemikian rupa untuk menciptakan selapis bayangan senjata yang tebal sebelum berhasil menghadapi ketiga buah serangan lawan. Hang Hwi Chiang pekek bibilian dengan suara tertahan. Lalu sambil berpaling ke arahnya Oh Siaw Sian, dia berkata lagi seraya tertawa, kepandaian silat yang dipelajari Oh Kong Chu benar-benar beraneka ragam, sampai ilmu pukulan Hang Hwi Chiang dari Kuput Beng, salah seorang dari Bu Lin Jip Set pun berhasil dikuasai secara sempurna, kemampuan semacam ini benar-benar jarang ditemui dalam dunia persilatan, Nyo Siaw Sian masih mengambek, dia tidak menanggapi perkataan tersebut, sebaliknya hanya mendengus dengan mulut dicibirkan. Kakek latah awet muda yang berada di sisi lain segera berseru sambil tertawa keras, Nona Lian, apakah tidak kau perhatikan bahwa ilmu silat yang dipelajari bocah muda itu selalu beraneka ragam, lagi pula semua ilmu yang dipelajari merupakan ilmu pilihan, ketika Nyo Siaw Sian mendengus tadi, sebenarnya para smuka Lian Peng telah berubah hebat, tapi setelah mendengar perkataan dari kakek latah awet muda itu, dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalihkan persoalan ke arah lain. Sambil tertawa segera katanya, aku pun mempunyai pendapat begitu, hanya saja keadaan demikian ini rasanya kurang sesuai sebagai seorang tuan rumah yang baik, bantua, aku tak ingin dimaki orang sebagai seorang tuan rumah yang menganiaya tamunya, aku khawatir kalian tak berakal bisa menganiaya dirinya, kata kakek latah awet muda sambil tertawa aneh. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambil tertawa tergelak kembali dia berkata, Nona Lian, coba kau saksikan keadaan situasi yang yang begitu mengenaskan, selama ini sorot metode dari Lian Peng belum pernah meninggalkan arna pertarungan barang sekejapun. Perkataan dari kakek latah awet muda itu tak lebih hanya menambah rasa kaget dalam hatinya. Kenyataan pada waktu itu Oh Put Kwi berhasil memaksa permainan kapak si kakek pencari kayu dari Bukit Utara Siang Kipia sama sekali tak berfungsi lagi, sebaliknya ilmu pukulan Hang Hwi Chiangnya justru malang melintang menguasai seluruh arna. Hampir setiap jago yang berada dalam ruangan dibuat terkejut dan berdebar hatinya menghadapi kejadian tersebut. Kubun Wi mengerutkan pula alis matanya sehingga berubah menjadi satu garis, baru hari ini dia menyaksikan dengan matu kepala sendiri betapa sempurna kepandaian silat yang dimiliki Oh Put Kwi. Sebaliknya si tukang ramal setan Li Hang Sian segera berseru kaget setelah menghela napas panjang, lima tahun kemudian, orang ini pasti dapat malang melintang tanpa tandingan di kolong langit, apa yang diucapkan olehnya memang tidak terlalu berlebihan. Hampir semua orang yang hadir dalam arna sama-sama mengakui bahwa ucapan dari Li Hang Sian ini tepat sekali. Bahkan di antara mereka, Lian Peng dan Kubun Wi berdualah yang merasa paling tidak tentram. Tanpa disangsikan lagi Oh Put Kwi telah menjadi suatu ancaman yang serius bagi rencana busuk mereka. Bahkan ancaman itu rasanya datang secara langsung, ancaman yang langsung akan memengaruhi tindak tanduk pihak Sian Hang Hu selanjutnya di dalam dunia persilatan. Dan sekarang mereka harus memikul beban ketakutan, khawatir dan ngeri yang besar sekali. Di samping itu mereka pun tak dapat menghilangkan niat mereka untuk melenyapkan Oh Put Kwi dari muka bumi, tapi sayang keinginan tersebut justru mendatangkan beban yang beratus kali lipat lebih berat dalam hati mereka. Dalam pada itu, Sian Ki Pia yang berada dalam arna telah mencapai keadaan yang paling kritis dan sulit. Serangan demi serangan yang dilancarkan Oh Put Kwi datang melanda bagaikan tindihan bukit karang yang berlapis-lapis. Di tengah bayangan tangan yang menderu-deru memancarkan udara panas yang menyengat badan, kapak pendek Sian Ki Pia justru berubah seakan-akan beratnya mencapai 10 ribu kati, dia sudah mulai tak mampu mengendalikan permainan senjatanya secara lancar. Tapi sebaliknya Oh Put Kwi justru tidak menunjukkan gejala akan menarik kembali serangannya. Jelas terlihat 10 gebrakan lagi, Sian Ki Pia tentu tak akan terlepas dari ancaman serangan pemuda itu. Ketika kakek latah awet muda menyaksikan Oh Put Kwi bersikap seperti kehilangan kontrol sehingga cuma tahu menyerang dengan sepenuh tenaga tanpa memikirkan apakah lawannya mampu menahan diri atau tidak, dalam hati kecilnya merasa terkejut sekali. Dengan amat jelas ia telak mendengar pembicaraan antara lawan dengan Oh Put Kwi semalam, tapi mengapa Oh Put Kwi justru menyerang secara bersungguh-sungguh saat ini tanpa niat menghentikan serangan? Suatu kejadian yang tidak dimengerti olehnya. Bukan hanya si kakek latah awet muda merasa keheranan, bahkan si pengemis pikun yang selalu pikun pun turut dibuat terperanjat. Dia berpaling sekejap ke arah kakek latah awet muda, akhirnya tak tahan lagi teriaknya, Oh Lote, apakah kau hendak menghancurkan nama baik si tukang pencari kayu tua itu dengan begitu saja? Bagaimana kalau Lote memberi muka kepadaku dengan menyudahi pertarungan sampai di sini saja teriaknya itu memang persis pada saatnya? Bila terlambat sedetik saja, miscaya siang kipia akan mendapat malu besar. Padahal Oh Put Kui memang tidak berniat melukai perasaan siang kipia. Hal ini bisa terjadi karena baru pertama kali ini dia mencoba kehebatan ilmu pukulan Hang Hwi Chiang tersebut, apalagi bertarung dengan seseorang, saking asyiknya bertarung, hampir saja ia lupa untuk menilai kemampuan lawannya. Untung saja pengemis pikun berteriak tepat pada waktunya sehingga Oh Put Kui cepat-cepat menghentikan serangannya. Begitu serangan ditarik kembali, dia segera melompat mundur sejauh tiga langkah. Derua angin pukulan yang panas menyengat pepun seketika hilang lenyap tak berbekas. Setelah berdiri tegak Oh Put Kui baru menjura dan berkata sambil tertawa, Siang tua, aku lupa diri sehingga hampir saja melukai Anda, untuk keteledoranku ini harapkasu dimemaafkan. Waktu itu Siang Kipia telah mandi keringat, pelan-pelan dan menyelipkan kembali kampaknya di pinggang, kemudian sambil menghela nafas panjang katanya, A-a-a-a-a-a-i-i-i-i, aku memang sudah tua, biarpun cuma beberapa patah kata yang singkat, tapi nadanya justru mengenaskan hati. Kemudian setelah menjura dan mengulumkan senyuman yang getir, dia berkata lagi, Lote, aku benar-benar taklu kepadamu, kemudian dengan langkah lebar segera mengundurkan diri dari situ. Oh Put Kui sendiri berdiri dengan wajah serius, menanti Siang Kipai telah duduk kembali, dia baru berpaling ke arah lianteng dan berkata lantang, Bibi Lian, bila aku telah menyusahlan jago Anda, harapkah Sudi memaafkan, selesai berkata, dengan langkah yang santai pun dia berjalan kembali ke tempat duduknya. Sambil tertawa lianteng segera berkata ilmu silat yang Kongcu miliki benar-benar sangat hebat. Sudah lumrah jika dalam suatu pertarungan ada pihak yang menang ada pula yang kalah, terbukti sekarang Kongcu memang unggul karena kehebatan ilmu silatmu, apapunlah yang membuat kau risau lalu setelah berhenti sejenak, sambil mengangkat kembali cawannya dia berkata lebih jauh, Kongcu, terimalah hormat secawan arahku ini sebagai ucapan selamat kami, sambil tersenyum Oh Put Kui meneguk isi cawannya. Sementara itunya Oh Siausian telah berbisik pelan. Toh aku, sungguh hebat ilmu pukulanmu tadi, sayang tenaga dalamku masih belum cukup sempurna, kata Oh Put Kui sambil tertawa, andai kata orang tuamu yang mewariskan ilmu tersebut kepada ku yang memainkannya, mungkin seluruh ruangan ini sudah hancur lebur menjadi puing berserakan, mendengar perkataan tersebut Nyo Siausian segera menjulur lidahnya. Lian Peng tertawa terkekeh-kekeh, katanya pula, ilmu pukulan Hong Hwee Chiang ini merupakan pukulan yang diandalkan It Gikitsu dalam berkelana dalam dunia persilatan di masa lampau, sebagai seorang jago yang termasur karena ilmu pukulannya, bila mana ilmu tersebut digunakan sendiri oleh si tuaku, sudah barang tentu kelihayannya akan berlipat ganda, baru selesai perkataan itu diutarakan, tiba-tiba kakek latah awet muda berkata pula sambil tertawa, nona Lian, tolong tanya perjamuan. Ini akan diselenggarakan sampai kapan? Tertegun Lian Peng menghadapi pertanyaan tersebut, sahutnya kemudian, bantua, sayur yang dihidangkan pun baru separuh, kalau begitu cepat sayur yang lain dihidangkan, makin cepat transaksi di antara kita diwujudkan, hal ini semakin baik, aku rasa kau orang tua kan tak usah terburu napsu, kata Lian Peng sambil tertawa hambar. Ilmu silat yang dimiliki Oh Put Kui nampaknya telah menggemparkan semua jago lihai dari gedung Sian Hang Hu. Perjamuan yang diselenggarakan kali ini akhirnya bisa diakhiri dalam suasana yang tenang. Kiao Hui Hui benar-benar merasa lega sekali ketika perjamuan ini dinyatakan selesai. Bahkan Yoh Siausian sendiri pun turut menghembuskan napas lega. Sebaliknya keadaan Oh Put Kui seperti di hari-hari biasa, ia tak nampak kaget tak nampak pula gembira, ketika selesai bersantap, dia pun kembali ke gedung tamu agung untuk beristirahat. Kakek latah awet muda sendiri diundang langsung memasuki gedung belakang. Oh Put Kui tahu, orang tua ini sedang membicarakan transaksi jual belinya dengan Lian Peng. Tapi hal yang paling menggelisahkan hatinya adalah sampai senja menjelang tiba, belum juga nampak kakek itu munculkan diri. Pengemis Pikun sudah mulai habis kesabarannya. Untung saja Oh Put Kui berhasil mencegah pengemis itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Sebagai seorang tokoh tua yang berpengalaman dan berkepandayan tinggi, kakek latah awet muda tak mungkin bisa dicelakai orang-orang Sian Hang Hu dengan begitu saja. Menjelang kentongan pertama, dia bersama pengemis Pikun secara diam-diam berangkat meninggalkan gedung tamu agung. Suasana di dasar loteng seng simlo gelap gulita tak nampak sedikit cahaya pun. Oh Put Kui dan si pengemis Pikun bergerak secara pelan-pelan di tengah kegelapan malam. Tapi dengan mengandalkan ketajaman mat Oh Put Kui yang mampu memandang di balik kegelapan ditambah pula kecerdasan otaknya yang mengagumkan, tak selang. Beberapa saat kemudian mereka telah berhasil menemukan pintu gerbang menuju ke penjara kematian tersebut. Seluruh bangunan itu sudah mereka cari dan periksa secara merata, namun orang yang dicari tak berhasil juga ditemukan. Pengemis Pikun mulai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan hati kecewa. Sedangkan Oh Put Kui diatak percaya kalau jalan menuju ke dalam penjara kematian dibangun sedemikian rahasia dan hebatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!